Tenggalkan Arema FC setelah 4 musim, Hanif Shahbandi ungkap alasan terima tawaran Persija. Hanif Shahbandi akhirnya membeberkan alasan dibalik keputusannya berganti klub dan menerima tawaran Persija Jakarta. Terpuruk musim lalu, Persija Jakarta berniat untuk berbenah dengan merombak skuadnya. Sejumlah pemain baru didatangkan Persija Jakarta di bursa transfer kali ini. Hanif Shahbandi menjadi salah satu geberakan Persija Jakarta pada kesempatan ini. Persija Jakarta sendiri harus melewati jalan yang panjang untuk mendatangkan Hanif Shahbandi. Manajemen Persija dibuat bersabar selama satu musim oleh Hanif Shahbandi. Hanif Shahbandi mengaku sudah didekati oleh Persija sejak awal musim Liga 1 2021-2022 lalu. Sebenarnya dari awal musim kemarin Persija sudah menjalin komunikasi tapi lewat manajer saya, ungkap Hanif dikutip dari laman resmi klub, Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Namun, Hanif memutuskan untuk tetap bertahan bersama Arema FC. Manajemen Persija rupanya tak menyerah begitu saja untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu. Hanif mengatakan manajemen Persija kembali mendekatinya saat tengah musim lalu. Ketertarikan Persija pun tak sebatas itu, dari pertengahan hingga akhir musim Persija tampak serius dengan saya, kata Hanif. Kegigihan manajemen Persija akhirnya membuat Hanif luluh, pemain yang pernah menimba ilmu di Spanyol itu pun akhirnya menerima pinangan tim macan kemayoran. Dari situ saya merasa saya harus jawab keseriusan dari Persija, akhirnya sekarang saya bisa ada di sini di Persija Elf, ujarnya. Selain karena keseriusan manajemen Persija, rupanya ada hal lain yang mendorong Hanif pindah ke ibu kota. Saya kecil dan besar di sini, saya punya keinginan membelat tim kota yang membesarkan saya dan saya ingin membawa tim kota ini juara, tandasnya. Terima kasih telah menonton!